Warta Kepriko ID, Karimun Bareskrim Polri terus mengejar dalam sekaligus otak kasus penyelundupan 237.305 ekor benih-benih lobster, BBL, ilegal senilai Rp23,8 miliar di perairan berakhir, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, pada Senin, 14 Oktober 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Tipiter Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, saat menggelar konferensi pers penegahan penyelundupan benih-benih lobster, BBL, oleh tim gabungan Kanwil DJBC khusus Kepri, Bareskrim Polri serta Lantamal 4, Kamis 17 Oktober 2024, di posgurita, Kanwil DJBC khusus Kepri. Tentunya penyelundupan benih-benih lobster, BBL, menimbulkan dampak kerugian negara dari sektor pajak, yaitu Turshaifuddin. Penyelundupan benih-benih lobster, BBL, tersebut diduga telah menanggar Pasal 102A Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, tentang kepabeanan dan Pasal 88 Jho. Pasal 16 Ayat, 1, dan atau Pasal 92 Jho. Pasal 26 Ayat, 1, Undang-Undang, UU, Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004, tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 44 Tahun 2009, tentang perikanan dan atau Pasal 87 Jho. Pasal 34 UURI No. 21 Tahun 2019, tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Aman. Satu, dua, ikan. Sekarang lagi mungkin, satu, dua, tiga. Kronologis penyelidikan dan penyelidikan kerjaan utama keberdangaran. Kronologis penyelidikan dan penyelidikan dan penyelidikan dan penyelidikan. Sudah rapi, yang percaranya akan diolah secara meja. Rekan-rekan kalian, asal-usul daripada Benih Momster ini bukan dari wilayah Kebun. Benih Momster ini didatangkan dari sepanjang persisir pantai selatan Pulau Jawa. Mulai dari Baju Wanyu, Pakandaran, sampai dekat Banten, kemudian dari Gabi, dan juga dari, menurut sebagian dari Pusat Tenggara Barat. Barang-barang ini kemudian dikumpulkan menjadi satu, di dalam satu tempat, baru di bagian rapi, setelah itu barulah rencananya akan dibawa keluar. Selanjutnya, kegabungan kami, dari bagian sisi pantai Pulau Jawa 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 Jawa, melakukan penyelidikan, proses penyelidikan tadi sudah disampaikan oleh Pak Adar. Pada tanggal 14.7.2024, setelah kita amankan, dilakukan penyelidikan, terdapat Rp230.350.000 dengan nilai lebih kurang Rp23.98.000. Untuk proses penyelidikan, setelah kita menyamankan barang bukti tadi, ada Rp46.000.000 yang berisi menurut Rp237.000.000, yaitu Rp230.000.000, dan saat ini ini kapal S-Krump. Untuk menuntuti, ini masih dalam pekerjaan, tetapi kita sudah tidak tahu identitasnya, melalui IT atau teknologi yang pentingnya, jadi kita nanti jualan-jualan yang merangkap dan jualan-jualan. Tidak ada instansi yang ada di sini, khususnya dari tempatan Becumni Kepri, kemudian dari baris Krim Polri, yang dari Jauh-Jauh-Jauh, sudah menghadirkan staffnya untuk melaksanakan operasi khusus di sini, dan tentu saja dari teman-teman TNI yang akan tengok, langkah malam 4, beserta jajaran, yang sudah bekerja keras, sehingga, tadi juga sudah dijelaskan oleh kota Adan, pada 14, kita sudah berhasil menggagalkan BPL, yang kalau dihitung tadi, Rp137.305.000 dengan nilai Rp23.000.000.000, yang bisa diselamatkan untuk kita lesarikan di Indonesia ini. Jadi dengan kolaborasi dan sederbitas yang dimiliki oleh instansi yang ada, kita bisa meningkatkan lagi kemampuan-kemampuan kita untuk memberantah hal-hal yang ilegal, seperti yang sudah dihadapan Bapak-Bapak sekalian. Ini adalah benih lobster yang kalau kita budayakan sendiri, itu menjadi nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kerjasama dan similitas yang dilaksanakan, baik dalam perbukaran informasi, baik dari teman-teman dari Baris Krim, kemudian juga dari Biaya Cukai, dan tentunya dari Lampangal, perbukaran informasi, dan kemudian juga adalah operasi bersama. Karena tidak mungkinlah keamanan maritim itu bisa dihitung oleh satu agensi saja. Kita harus bersama-sama, bersama-sama untuk mencengah hal-hal yang tidak baik, apalagi di wilayah kembali ini, berbatasan dengan Singapura dan Indonesia. Jadi celah-celah ataupun peluang-peluang pihak-pihak yang tidak berperbiolong untuk memanfaatkan itu, untuk kepentingan berikutnya, bisa kita minimalisir. Jadi tentunya berkat kerjasama dari semua pihak atau perinstansi yang ada.